Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bermanfaat dan dicatat sama Allah sebagai amalan yang baik Dan anak-anak mendapat pahala dari Allah SWT Amin ya Rokal Mari kita tundukkan kepala sebentar Kita bertawasul bersama-sama Ila khadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW Wa ashabihi wa durriyatihi wa ahli bayitihi l-kiram Wa ila khadratin Syekh Abdul Qadir Jailani Wa ila khadratin Syekh Hashim Ash'ari Wa ila muasasah ta'limiyati kebun sari Wa asatidina wa talamidina wa walidina Al-Fatiha A'udhu billahi minas shaytanirrojim Bismillahirrahmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrohim Maliki yawmittin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas firata al-mustaqim Sirata al-lazina an'amta alayhim Wairil ma'udubi alayhim Walab do'allin Rabbi ufirli wal walidayya walil mu'minina Amin Alhamdulillahi rabbil alamin Setelah kita baca surat al-fatihah Mari kita baca doa mau belajar ya sayang ya Doa mau belajar Radidu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilma Wa rizugni fahma Amin Alhamdulillahi rabbil alamin Doa mau belajar Sudah kita baca bersama-sama Mari kita lanjutkan dengan pembacaan Solawat Nariya Allahumma salli solatan Kamilatawwa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadinilladhi Tanhallubihi al-ukudu Watanfarijubihi al-kurabu Watukadubihi al-khawaiju Watunalu bihirro'ibu Wa khusnul khawatimi Wayustashqal Omamu Bi wajihil karimi Wa ala alihi Wasuhbihi fi kulli Lam hati wa nafasi Wa nafasim bi adatim Kulli maklumilak Alhamdulillah Rabbil alamin Hari ini kita sudah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga apa yang kita Ijabah anak-anak bisa Apa yang kita inginkan Bisa diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya sayang ya Anak-anak menjadi anak yang Sukses dunia dan akhirat Amin ya Rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Anak-anak pasti dalam keadaan sehat Walafiat Tetap berjama Bu Fitri Di sentral persiapan Ya sayang ya Masih semangat belajarnya dari rumah? Pasti semangat Anak hebat Anak pintar Anak-anak hari ini Bu Fitri Akan menerangkan tentang Profesi atau Pekerjaan Yang berhubungan dengan penjual Ya sayang ya Ini tugas anak-anak yang pertama Yaitu Anak-anak menebali Kata yang ada di dalam kotak Sebelum menebali kata yang ada di dalam kotak Bu Fitri mau Lihatkan gambar yang pertama Anak-anak Gambar yang pertama ini Gambar Bu Fitri mau tanya ke anak-anak Ini gambarnya apa ya sayang ya? Siapa yang tahu? Pinter Anak-anak tahu pasti Gambar Orang yang jual jamu Gambar yang kedua Orang jual apa sayang ini? Ini jual sayur Yang ketiga Orang yang jual balon Bu Winter Semuanya pintar Sekarang tugas anak-anak Yaitu Menebali Kata yang ada di dalam kotak Ini yaitu Sayur Ditebeli ya sayang ya Garis putus-putusnya ditebeli Garis putus-putusnya ditebeli Garis putus-putusnya ditebeli Garis putus-putusnya ditebeli Begitu juga Yang kedua Dan yang ketiga Nanti ditebeli di rumah ya sayang ya Setelah semuanya ditebeli Tugas anak-anak yang kedua Yaitu Menghubungkan garis Sayur Dihubungkan dengan sayur Terus Yang kedua yaitu Garis Yang kedua yaitu Jamu Dihubungkan dengan jual Jamu Seperti ini Yang ketiga nanti juga dihubungkan ya sayang ya Setelah garis putus-putusnya ditebeli Dan dihubungkan gambar dengan kata Anak-anak tugasnya yang ketiga yaitu Mewarnai Diwarnai Yang bagus ya Ini Bu Fitri Mengwarnai Dengan warna kuning Mengwarnai Bu Fitri mengwarnai topinya Pak penjual sayur ya sayang ya Topi penjual sayurnya Diwarnai dengan warna kuning Sama Bu Fitri Ini ya sayang ya Diwarnai seperti ini Nanti tukang jamu Ibu yang menggendong jamu Juga diwarnai ya sayang ya Juga Bapak yang menjual balon Juga diwarnai nanti Terus Bajunya Bapak penjual sayur Diwarnai Kasih warna urin Ini bajunya dikasih warna urin Seperti ini Nanti celananya juga diwarnai ya sayang ya Semuanya diwarnai Ibu yang menggendong jamu diwarnai Bapak yang jualan sayur diwarnai Bapak yang jualan balon juga diwarnai Itu tugas yang pertama Anak-anak Tadi sudah diajar Ibu Fitri tugas yang pertama Sekarang dilanjutkan dengan tugas yang kedua Tugas yang kedua yaitu Menghitung jumlah Alat kesehatan yang ada disini Ini ada Pak Dokter Pak Dokter juga profesi Siapa yang ayahnya? Dokter Angkat tangan Iya pinter Akhirnya dokter Dokter yaitu Mengobati orang yang sedang sakit Ya sayang ya Tugas anak-anak Selain menebali ini Garis putus-putus ini Ini dokter Sebenarnya ini dokter ya sayang ya Dokter Nanti kita beli ya Dokter Sedang memeriksa Pasien 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 ya Ini alat kesehatannya dokter Nanti anak-anak hitung Ini ada Stetoskop Dihitung jumlahnya berapa? Satu Dua Tiga Empat Dihitung jumlahnya empat Yang kedua ini Ada Alat untuk menensi Darahnya berapa ya sayang ya Jumlahnya ada berapa? Satu Dua Tiga Jumlahnya ada tiga Dan gambar yang keempat ada Potol obat Potol obatnya dihitung Jumlahnya berapa? Dan yang terakhir ada suntikan Dihitung jumlahnya berapa? Nanti dikerjakan di rumah ya sayang ya Digampingi sama mama Itu tugas yang kedua Anak-anak Tadi sama Bu Fitri sudah diterangkan Materi yang pertama Materi yang kedua Dan sekarang dilanjutkan dengan materi yang ketiga Yaitu Anak-anak mau diajari Melafalkan atau membaca Doa naik kendaraan di darat Anak-anak Kalau ayahnya mau bekerja Atau mamanya mau bekerja Atau anak-anak mau berangkat sekolah Anak-anak kan naik sepeda Anak-anak bawa mobil Jangan lupa Anak-anak berdoa Doa naik kendaraan di darat Ini sama Bu Fitri mau diajari Doa naik kendaraan di darat Hari ini diajari doa naik kendaraan Tanpa artinya ya sayang ya Nanti minggu berikutnya sama Bu Fitri diajari dengan artinya Sekarang tanpa artinya dulu ya sayang ya Tapi membacanya yang bagus Biar doa kita diijabah sama Allah Yuk ditirikan Bu Fitri Doa naik kendaraan di darat Subhanal ladhi Sakhorolana hadha Diulangi lagi ya sayang ya Sama Bu Fitri Doa naik kendaraan di darat Subhanal ladhi Sakhorolana hadha Wa makunna Lahu mukrinina Wa inna ila rabbina Lamung kolibun Amin Alhamdulillah robbil alamin Itu tadi Anak-anak kalau mau berangkat Jangan lupa Kalau membawa kendaraan Anak-anak berdoa dulu ya Supaya anak-anak Dari datang sampai ke tempat tujuan Anak-anak diberikan keselamatan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan apa yang dikerjakan Membawa barokah Alhamdulillah robbil alamin Anak-anak hari ini Materi di sentra persiapan Minggu ke-8 sudah selesai Anak-anak Meskipun belajar dari rumah Tetap semangat ya sayangnya Bu Fitri ingatkan lagi Materi untuk hari ini Yang pertama Yaitu Materinya tadi Anak-anak disuruh apa Yuh Disuruh Menebali kata Garis putus-putus Yang ada di dalam kotak Yang kedua Menghubungkan kata Dengan gambar Yaitu Profesi penjual Penjual jamu Penjual sayur Dan penjual balon Setelah dihubungkan garis Terus diwarnai Sehingga menjadi gambar yang sangat indah Dan sangat bagus Itu tugas yang pertama Tugas yang kedua Yaitu Anak-anak Sudah tahu kan dokter Pak dokter tugasnya Yaitu Memeriksa pasien yang sakit Dan tugasnya anak-anak Menghitung alat kesehatan Ada berapa jumlanya Dihitung terus ditulis Di dalam kotak Itu tugas yang kedua Tugas yang pertama Dan tugas yang kedua Nanti difoto Kemudian dimasukkan Di link pengumpulan tugas Dan tugas yang ketiga Yaitu Anak-anak sebelum Berangkat Jika menggunakan kendaraan Berdoa dulu Yaitu Doa naik kendaraan di darat Itu di voice note Dikumpulkan di grup kelas Masing-masing Nah anak ya Itu tugas Di sentra persiapan Jangan lupa Pengumpulan tugas Bu Fitri tunggu Jangan sampai melebih Pukul 12 Anak-anak pintar Anak-anak hebat Ayo kita belajar disiplin Sejak dini Biar nanti kelak Sampai dewasa Anak-anak terbiasa Hidup disiplin Semangat ya sayang ya Belajar dari rumah Ayo semangat Aku pasti bisa Alhamdulillah Anak-anak Untuk materi hari ini Sudah selesai Di sentra persiapan Semoga ilmu Yang didapat Anak-anak hari ini Manfaat Barokah Fidini wa dunia Wal akhirah Anak-anak Agar ilmunya manfaat Mari kita tutup Pembelajaran ini Dengan membaca Surat Al-Asr Ya sayang ya Kita tundukkan Kepala sebentar Kita membaca Surat Al-Asr Sama-sama A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal-Asr Innal insana lafi khusr Illa alladzina amanu Wa amilu sholihati Wa tawasau bilhaqi Wa tawasau bissober Sadaqallahul adzim Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan Dengan doa keluar rumah Doa keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim 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 Berserah Alhamdulillahirrahmanirrahim Setia dadaya Upaya Melainkan Dengan pertolongan Allah Amin Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alamin Kita sudah berdoa Semoga Anak-anak Hari ini Mendapatkan ilmu Yang barokah Dan gelap Anak-anak Dijadikan Anak yang sukses dunia dan akhirat amin ya robbal alamin sampai jumpa dengan bu fitri nanti di minggu berikutnya di sentra persiapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh